Ini buku-buku gak penting, ya itu TV juga buang aja karena, ya, pinggir koi. Tuh, kena kan, bener kan ada, tuh ada laba-laba disini tuh. No, udah buang aja, gak perlu ada TV dalam rumah. Buat apa sih kalian nonton TV dalam rumah, aduh, tuh nontonnya sinetron-sinetron naga 3 dimensi gitu, buat apa, hancurin aja TV-nya, ini juga laba-laba jadi bersarang gitu dalam rumah kalian. Halo, what's up guys, kembali lagi bersama Uwapian, dan kita hari bakal main game yaitu bernama Kill It With Fire Ignition. Ignition ini sebenernya maksudnya adalah demonya, ya, jadi ini bukan full game. Dan, kalau kita lihat kayaknya sih ini intinya adalah kita mau membunuh laba-laba, tapi kenapa mesti dengan api, ya kita gak tau ya. Semoga tidak terjadi hal yang aneh-aneh, atau justru kita ingin terjadi hal yang aneh-aneh, ya. Kita bakal masuk aja langsung ke gamenya Kill It With Fire Ignition, let's go! Di sini, kita ada beberapa setting, beberapa menu, ya udah, kita langsung play aja, oke guys, karena apa? Mesti lama-lama gitu, kita play aja langsung, oke? Ya, kita bakal pilih di sini First Contact, kontak pertama, kontak pertama dengan serangga. Apa ini maksudnya? Equipment 0x5, Objective 0x5, Battery 0x0, Arak no Gauntlet, Incomplete. Arak no Gauntlet tuh maksudnya apa lagi? Oke, kita langsung play aja guys. Ini keliatannya kayak game, kayak semacam game yang gak ada bener-bener ya gitu ya kan. Nah, kita liat apa ini? Oh, pintu. Ya, bagus. Grafiknya, ya sederhana sih, tapi enak diliat, lumayan. Dan jendela, oke, pick up fast. Fast. Emang ada fast di sini? Kenapa gue ngarep ke sini ditawarin fast di belakang? Oke, kita ambil dulu fastnya ya. Inspect. Oke, siap, bisa diputer-puter. Wait, what the heck is that sound? Suara apa itu barusan? Oke, kita taruh lagi di sini kayaknya tau. Kok bisa gak pecah gitu loh? Open drawer, oke siap. What the... Label-label. Hey, what the heck, yo. Oh, dia bisa gerak. Oh, dia bisa gerak. Oh, siap. Gue kira dia diem doang. Oke lah. Kita bawa fast bunga ini. Take clipboard. Oh, ini ya. Share clipboard. Apa ini? Objectives. Jadi kita punya sesuatu yang harus kita lakukan, yaitu. Pertama, kita bunuh laba-laba guys. Mana laba-laba? Spider-Man. Di mana di ini? Where are you, Spider-Man? Mari kita liat. Apakah ada di sekitar sini? Apakah bisa kita putar-putar? Dan kemungkinan bakalan keluar... Di mana suaranya? Suaranya kayaknya ada di sekitar sini, guys. Kalau suaranya gue denger di depan gue. Berarti harus ada di sekitar sini. Let's see. Mana dia? Gak ada. Oke, mari kita buang aja bukunya. Ini mungkin ada di sini. Gak ada. Oke, kita buang lagi bukunya. No? Buang. Buat apa gitu nyimpen-nyimpenin buku sih? Banyak banget sih nyoba. Aduh, buang aja lah. Oke, di sini seperti yang gak ada. Mana sih laba-labanya? Wih, apa itu? Oh, ini dia. Eh! Ticoe. Mati, koi. Oh! Digebuk pakai papan. Mantap! Digebuk pakai papannya kita, guys. Lumayan. Jadi, kita punya satu laba-laba yang sudah kita bunuh ya sekarang. Gila, ini game jumpscare amat ya. Padahal cuma laba-laba cilik-cilik doang gitu kan. Ya, tapi game ini memberikan gue jumpscare yang unik. What the heck is that? Buset! Cardusnya bisa jatuh cuma gara-gara sekecil laba-laba ini doang. Eh, kemana dia? Oh, tuh, tuh, tuh. Let's... Mati dia. Mati, lu. Mati. Mati. Eh! Eh, buset laba-labanya sampai ngegelundungin buku dong. Hmm, kena. Aduh, eh, gue casap banget. Sini! Hey! Hey! Wah, dia masuk kamar. Ada lagi. Wah, ada temannya loh. Wah, lari cepet banget. Nah, mati koi. Nice! Open closet door. Nah, sekarang kita bakalan buka closet door ini, guys. Karena ini objektif kita yang ada tadi, kita belum sentuh-sentuh. Kenapa tadi box ini goyang sendiri? Kalau gue gebuk, loh. Oh, gak ada. Sip. Spider tracker maksudnya ini, kan? Weee, bro! Hai, bro! Oh, sini kamu laba-laba jelek. Mana lo, mana lo, mana lo? Oh, itu dia. Itu dia. Sini. Laba-laba, mati kamu, mati kamu, mati kamu, mati kamu. Sembunyi, mati. Where are you, spider? Where the heck are you, spider? Gimana kamu, laba-laba? Gimana kamu, laba-laba? Apakah itu laba-laba? Mana laba-laba-nya? Gimana kamu, laba-laba? Hey, where are you, spider? Apa ini? Xbox? Buang. Apa ini? Unlocking. Take the spider tracker from the closet. By the way, gue belum ambil spider trackernya ya. Bisa gitu. Tracking laba-laba. Keren juga. What? Shuriken. Seriusan ngelawan laba-laba pake Shuriken? Coba, 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 coba. Gue penasaran. Mana? Mana tuh laba-laba? Oh, itu dia, itu dia. Ayo, 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 ayo. Gak kena. Wee, sini kamu, laba-laba. Nah, matiin. Nah, Shuriken-nya bisa diambil lagi, kah? Wah, gila sih. Matiin laba-laba pake Shuriken. Gue baru denger teknik semacam itu, guys. Tidak, tidak efisien, by the way. Ya, jangan dilakukan di rumah. Don't try this at home. Oke, kita sekarang udah punya trackernya. Trackernya itu kayaknya pake klik kiri ya. Klik kanan, find spiders. Oke, kita bakalan cari spider. Dimana dia? Where are you, laba-laba? Oh, di sekitar sini. Sepertinya ada laba-laba, guys. Atau jadinya kita belum buka ini, kah? Belum bisa. I see. Objektif kita, find more equipment. Equipment-nya emang dimana? Equipment, where are you? Where are you, equipment? Ngomong-ngomong ada pintu lagi yang perlu gue buka, gak sih? Ini, kah? Inspect. Ada apa di sini? Hey, keluarlah semua kalian. Keluarlah kalian dari dus. My God. Kalau gue jadi orang yang disuruh membasmi hama laba-laba di rumah, rumah ini udah gue hancurin, bener-bener. Dude. I mean like, ya, buang aja. Karena kemungkinan laba-laba bisa bersembunyi di situ. Ini juga buang. Ini buku-buku gak penting. Ya, itu TV juga buang aja. Karena, ya, minggir kok ya. Tuh, kena kan, bener-bener kan ada. Tuh, ada laba-laba di sini tuh. No. Udah, buang aja. Gak perlu ada TV dalam rumah. Buat apa sih kalian nonton TV dalam rumah? Aduh, nontonnya sinetron-sinetron naga tiga dimensi gitu. Boleh apa? Hancurin aja TV-nya. Ini juga laba-laba jadi bersarang gitu dalam rumah kalian. Hey, bro. Hey, bro. Tuh, gak penting punya TV di rumah. Buang aja TV-nya. Nah, lah, kalian nontonnya juga sinetron-sinetron-sinetron naga tiga dimensi. Buat apa? Buang aja TV-nya. Sinetron zaman now tuh gak pantas ditonton. Save anak bangsa. Apa ini? Hairspray. Bentar. Gimana ceritanya equipment kita untuk membahas mie laba-laba adalah sebuah hairspray? How? How the hell are we supposed to use on hairspray? Tapi, ya, what the heck objektifnya burn stuff? Jadi, kita punya tugas disini dan tugas kita adalah membakar benda. Ya, so much for a pest destroyer. Ini ada satu lagi. Oke, siap. Ammonnya 100. Mantap. Oke, kayaknya sih dia ada disini. Mungkin dibalik sini atau gimana? Bentar. Gimana caranya keranjang baju kagak jatuh isinya ketika gue tebalikin? Kok bisa gitu ya? How? Mungkin ada disitar sini? Gue bahkan gak bisa masuk sini, dude. Oke, siap. Tinggalin aja kok gitu. What? Oh, ada dua. Eh ampun. Mati satu. Oke, siap. Oh, ada tiga loh. Oke, siap. Nah, mati kue kalian. Yasit. Burn stuff. Oke, sekarang kita bakalan bakar-bakar barang. Pertanyaannya gue adalah, kenapa kita mesti bakar barang? Ya, kita bakar dulu aja, guys. Ternyata hairspray ini gunanya untuk bakar-bakar. Ya. Kids, do not try this at home. By the way, kita bisa bakar. Si laba-laba ini dong. Dan emang kayaknya laba-labanya ke dalam keadaan kebakaran, guys. Tadi gue kayak mendengar suara laba-laba kebakar disitar sini. Hmm. Burn stuff, apakah udah kelar? Masih 17 per 50. Tadi kan gue bilang kalau seandainya kita harus menyelamatkan anak bangsa dari sinetron-sinetron yang berguna. Jadi kita bakar dulu TV-nya, guys. Dan supaya anak-anak gak main terus, kita bakar juga jubis 3, guys. Supaya bapak-bapak gak nyatai lagu dangdut kuproi mulu, kita bakar juga sebenarnya, guys. Ini juga supaya... Supaya... Jangan, buku berharga. Gak boleh. Ini juga TV udah jelek. Bakar aja, guys. Terus ini sofa juga biar lagu mulu. Nanti kena skoliosis. Jangan. Bakar aja. Piano. Bikin risik tetangga. Jangan. Bakar aja. Ini lemari udah gak ada bukunya. Bakar aja. Tanaman juga bakar aja. Tuh. Kan bener kan gue bilang apa? Tanaman bakar aja. Ada laba-labanya. Tuh. Kesakitan kan dia. Mantap jiwa. Terus ngomong-ngomong apakah pembakar-bakarnya udah kelar? Belum. Kita masih perlu bakar-bakar, guys. Apalagi yang kira-kira bisa kita bakar. Dus, buku. Bukunya komik. Bakar aja udah. Gak penting. Oke. Terus WC. Mungkin ada laba-laba lagi yang bisa kita bakar. Where are you? Kita detect dulu. Laba-laba dimana kamu? Laba-laba dimana kamu? Laba-laba. Laba-laba. Apa kamu di sini? Apakah kamu di sini? What? Baterainya kok abis? Oh, ternyata detektornya itu punya baterai juga ya? Haa. Peralatan olah-laga. Bakar saja sudah. Wait. What? Wah, abis. Ngomong-ngomong. Burn stuff ya? Hah. Masih 39.50. Terus gue udah gak bisa bakar-bakar lagi. Yohoho. Gak ada isinya lagi kah? Apakah gue bisa membuat isinya atau gimana mungkin? Pola pecahan yang bagus sekali. Coba gue mau lempar lagi. Mantul. Oke. Kalau gitu sekarang kita keluar dulu aja ya guys. Kita keluar dari pintu ini. Unlocking. Kayaknya gue masih mendengar ada suara laba-laba disekitar sini. Tapi gue gak tau dimana. Oke. Let's go. Where should we go now? Hmm. Mission complete. Ya. Gue tuh emang pro banget gitu loh. Dalam membasmi laba-laba. Jarang-jarang gitu kan. Kalian melihat pembasmi laba-laba tuh menggunakan api. Gue doang gitu yang bisa. Pro emang. Pro mah beda. Pro mah bebas. Pro tuh bebas gitu. Oke. Mari kita lihat hasilnya. First contact. First contact. Sorry. Waktu yang kita butuhkan adalah 9 menit 49 detik. Laba-laba yang kita eliminasi. 11. Jumlah benda yang kita dapatkan. 4 dari 5. Objektif yang kita lengkapi. 3 dari 5. Not bad. Not bad. Lanjutkan kembali. Oke guys. Upgrades available. Equip upgrades to gain a wide variety of benefits. Upgrade points are earned by completing objectives during mission. Let's go. Why not? Apa nih upgrade? Unallocated points. Earn upgrade points by completing objectives. Apa nih? Protein shake. Physical fitness in a lifetime. Throw objects much much further. Oh mantap jiwa. Kalau kita ngambil yang ini, kita bisa ngelempar barang lebih jauh guys. Tapi kayaknya kita gak bakal pake ini dulu. Kalau kerosene soap bullets ini apa? Give your bullets and extra kick shots have a chance to light things on fire. Tapi masalahnya kose 10 guys. Intinya kita gak bisa beli apa-apa. So, kita bakalan balik aja. Kita bakalan langsung play lagi ya. Sekarang kita bakalan masuk ke chapter yang kedua yaitu Close Encounters. Let's play it. Game ini bagus juga sebenernya ya. Buat orang-orang yang mungkin punya arachnofobia alias ketakutan terhadap laba-laba ya. Mungkin bakalan membenci game ini by the way. Oke, objektif kita apa sekarang? Kita bakalan mencari equipment yang baru sama membunuh Spider Link. Spider Link itu berarti anak laba-laba. Kasian banget ya sama si anak-anak udah dibunuh. Tapi gak apa-apa. Laba-laba itu hama. Mari kita bunuh. Padahal apa gue sama anak-anak laba-laba? Laba-laba doang. Intinya mereka laba-laba guys. Harus dibunuh. Dimana kamu? Where are you? What? Hai... Cewek. Buang. Hai... Bonsai. Buang. Hai... Pesawat. Jangan. Simpen. Hai, bapak-bapak. Ini buang aja keluar jendela. Hai, rugby. Buang. Hai, apa ini? Buang atau ini apa? Simpen. Sepertinya berbah. Sepertinya berharga. Hai, buah-buahan. Buat orang sakit. Hey, bro. Spider Link yang kamu ya. Eh, anak laba-labanya ini merah-merah rupanya. Sini kamu, sini kamu, sini kamu. Nah. Matilah kalian. Laba-laba. Jangan-jangan nanti malam-malam melaba-laba pada ngehantuin gue lagi kan? Nggak lo coba. Hai, bro. Die. Reflex gue cepat, cuy. Isinya nggak ada? Oke. Kita lihat lagi. Satu lagi nggak ada. Suaranya sih, by the way, masih ada. Tapi ini masih belum bisa kita buka ya, sayangnya. Kayaknya ada di dalam sini, guys. Mungkin ada barang-barang yang perlu kita buang sebelum mereka akhirnya bergerak. Nah, tuh kan dia. Nah, sini lu. Kelar. Easy, busy. Lemon suku easy. Gue cuma megang fotonya doang. Fotonya pecah. Nah, emang gue, tangan gue penghancur emang. Udah buang aja lah. Perlu gagal. Nah, sekarang kita bakalan buka pintu yang mana nih? Kayaknya ada pintu yang bisa kebuka ya sekarang ya. Nah, ini. Kita udah bunuh 4 laba-laba. Pintu ini kebuka ya. Let's open this. Mungkin kita masih bisa menemukan laba-laba eksitar. Atau kalau ada laba-laba yang berani lewat. Mari kita hantam dia pakai papan. Ngomong-ngomong equipment apa lagi yang bisa gue dapatkan? Apa ini? Motherboard. Ini motherboard bukan? Apa nih? Find batteries to equip tracker upgrades. New tracker upgrade. Oke. Oke. Find batteries. New objective. Find batteries. Sekarang kita mesti nemuin baterai guys. Pertama. Tapi, intinya adalah kita tetap mesti nyari laba-laba dulu. Find more equipment. Tiga lagi. Oh, aku melihat kakimu di sana. Iya. Kau pikir bisa bersembunyi dariku, ha? Hmm. Gue ini pro player laba-laba sih. Hmm. Eh, mana lu? Wah, kabur dia. Eh, pengecut kamu ya. Nah. Mati, koe. Aduh, ya dia kabur ke sana. Weh, anak-anak keikutan. Hah? Mau ngelindungin emaknya ya? Perkuat dulu dirimu. Mana tuh? Mana dia? Ngomong-ngomong gue gak bisa lempar sofanya ya? Masalahnya ya? Master bathroom unlock. Oke, siap. Kita lempar-lempar aja di sini. Apaan ya? Aku. Pinggir. Hah. Mana tuh? Mana, mana, mana? Mana dia? Ini kenapa layarnya jadi gelap-gelap gini sih? Apa gue kena racun kah? Sama laba-labanya? Where are you, spider? Gimana kamu laba-laba? Apaan nih? Oke. Kita bisa buka ini kah? Gak bisa. Digembok. Apa ini? Oh, bisa dilempar. Mantap. Hei, laba-labanya. Nah, kelar. Sudah, masukin lagi ke lemarinya. Biarkan dia beristirahat dengan tenang di alam sana. Let's go. Kita sekarang buka kamar mandi, guys. Let's go. Udah enam yang kita bunuh. Sekarang kita bisa buka kamar mandi. Open up. FBI. Oh, adanya odol. Oke lah. Kita pakai odol ini. Mungkin kita bisa buat nyikat gigi laba-labanya. Tahu dimanakah laba-labanya? Hai. Tuh, kan ada di sini kan. Nah, sini lo. Eh. Kampret. Lo bikin kerjaan gue susah aja lo ya. Nah. Minggir. Apa ini? Apa ini? Obat penenang. Lempar aja ke kaca. Kaca bisa gue percaya nggak? Nggak bisa ya. Ini. Oh, mantul. Apa-apa lagi di sini kah? Nggak ada kan? Nggak ada isinya. Baju. Buang. Baju orang pemilik apartemennya juga mungkin bisa gue pakai buat ngehantam si laba-labanya. Dimana deh. Oh, jadi ya. Iya. Mau kabur kemana kamu tuh? Can you do this? Can you do this, bro? Can you do this? Nah, sekarang kita bakalan nyari lagi laba-labanya. Apakah ada pintu lagi yang bisa kebuka? Di sini masih perlu 15 laba-laba. Di sini masih perlu 20 laba-laba. Di sini berapa laba-laba? Satu lagi. Mana satu lagi? Where are you? Suaranya di sikir sini. Tapi ini apaan? Shattered Mem... Shattered Memories. Bukti kayak Silent Hill aja. Serem amat. Mana sih satu lagi laba-labanya? Where are you? Biasanya dalam... Ah, ini kan. Nah. Sip, kelar. Sekarang kita bisa buka bedroom. Kamar tidur. Ini orang yang tinggal di sini emang kagak... Kagak ngap apa ya? Ngeliatin laba-laba di mana-mana gitu. Gue buka lemari ada laba-laba. Buka... Buka kamar ada laba-laba. Dan, iya. Dia punya kursi gaming, guys. Lebih... Lebih proper daripada desktop orang-orang kebanyakan sekarang ya. Dan kenapa ada tumpukan baju kotor dalam kamar tidur? I mean like dude. Ini orang yang tidur di sini bisa kena asma, cuy. Oke, kita lihat. Oh, ada baterai. Nice. Kita ambil dulu. Bukunya kita buang. Karena nggak penting. Ini bola juga. Udah lah lagi pandemi gini. Pake cara main-main bola segala. Tuh, sini ada baju... Apa nih? Bentar, 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 bentar. What, 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 what? Cheese puff equipment. Mau diapain nih ceritanya? Oh, kayaknya kita bisa mancing si laba-laba dengan cheese puffs. Ya nggak sih? Nah, ada lagi nih. Hey, koplak. Salah. Hey, bro. Yo, bro. Nah. Mati, kue. Nah, itu dia. Hai, sobram bro. Hai, bro. Hai, bro. Hai, bro. Where are you, bro? Where are you going, bro? Hah? Empat. Makanya kabur dulu baru makan. Unlock nightstand. Sekarang kita bisa buka pintu baru lagi kayaknya, guys. Kayaknya yang ini nih. Yang pintu nomor 12 ya nggak sih? Bukan. Oh, bukan. Ini apa namanya? Lemari ini nih yang bisa kita buka ya. Sekarang kita unlock dulu. Shatter frame memories. Ngomong-ngomong udah tadi gue nggak ngeliat objektif yang ada di papan kita. Oh, ada kunci. Kita ambil dulu kuncinya, guys. Kita pakai di sini kayaknya. Nah, sip. Nah, kita bisa masuk ke sini. Kayaknya di sini ada laba-laba ya nggak sih? Yo. Who the hell? Orang macam apa di dunia ini yang pakai shotgun untuk ngebunuh laba-laba? Tapi iya, gue mau melakukannya. I would gladly do it. Dengan senang hati akan saya lakukan. Because why not? Tinggal pertanyaan adalah, dimanakah kamu laba-laba? Saya sudah punya shotgun, laba-laba. Apakah kamu mau menghadapi saya secara langsung, laba-laba? Dimanakah anda, laba-laba? Halo, laba-laba. Tidak ada laba-laba di sini. Suaranya tuh ada di sekitar sini. Ngomong-ngomong kan gue bisa deteksi laba-laba ya. Gue baru inget. Dimana dia? Nah, ada deket-deket sini dia. Dimana dia? Mana, 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 mana? Where are you? Where are you, spider? Where are you, spider? Where are you, spider? Makanya sih laba-laba ya. Nggak nemu-nemu deh tadi. Tuh, suaranya tuh deket-deket sini gitu loh. Tinggal pertanyaannya, dimana dia berada? Sepertinya ada di ruangan-ruangan ini. Tapi mungkin dia lagi bersembunyi. Yang sebenernya gue juga nggak tau dimana. Tapi kita lempar-lemparnya. Nah, kan beda kan? Mana, mana, mana? Nah, tuh dia, tuh dia, tuh dia, tuh dia. Jadi kosan daya kalian tanya, kenapa kosan daya kalian kalau manggil pembahas mihama tuh pasti ada aja bagian-bagian yang rusak. Ya, mungkin kalian memanggil pembahas mihama yang seperti ini ya. Karena kita udah kill 14, kita butuh satu lagi, guys. Tinggal pertanyaan, dimana, Pak? Buang, buang. Biasanya ada cerita sini. Buang, minggir lu. Aduh, ada listrin lagi dalam kamar. Hei, kamar mandinya di sebelah sono. Kenapa nyimpen listrin dalam sini? Gimana sih ini orang bener-bener? Nah, buang aja bukunya. Nggak penting juga paling diari anak-anak. Buang, 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 buang. Ini juga teddy bear. Buang. Nggak penting. Ini juga tas. Isinya baju kotor palingan juga. Apa nih? Nggak ada apa-apanya. Kaca, nggak bisa dibuang. Kursi gaming. Mantap. Terus, ini apa nih ceritanya? Bisa kah gue pake... Apa nih namanya? Linggis. Linggis buat ngegebukin laba-laba. Nggak bisa ya? Kayaknya tuh lebih logis orang ngehancur. Orang matiin laba-laba tuh pake... Linggis kan daripada pake shotgun. Gue baru pertama kali dalam hidup gue ngeliat orang ngebunuh laba-laba pake shotgun. Yang ternyata itu adalah gue. Sip. Oke. Dimana sih laba-labanya sekarang? Aduh, nggak ada. Belum ketemu udah tadi loh. Where are you, spiders? Where are you, spiders? Apakah ini bisa gue lempar-lemparin? Ah, tuh. Bener kan ada disitu kan? Abis peluru gue. Walah. Sini koe. Mana, mana, mana. Ah, tuh dia. Eh, kamu mau kabur kemana sih? Mana tuh? Oke, dia lagi makan. Oh, ini dia. Hai, bro. Ya, kabur. Shuriken. 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 Naruto. Kena. Naruto. Emang, the power of Naruto. Gue berarti memang musti pake the power of Naruto supaya bisa ngambil. Ya, diambil, Pak. Bukan dilempar lagi. Mana lagi Shuriken gue tadi? Gue mau ambil-ambilin semuanya. Sayang banget kalo Shuriken-nya dibuang-buang. Nah, ambil dulu Shuriken-nya. Sekarang kita mau ke ruangan study. Disini kan ya? Oh, bukan. Ini. Buka dulu pintunya. Ngomong-ngomong objektif kita tuh apa sih? Kita masih find more equipment. Masih ada satu lagi. Shattered frame memories. Oke, kita mesti ngancurin ini ya. Coba kita ngancurin. Oke, dua, tiga. Dan mereka hancur. Oh, ada laba-laba disitu rupanya. Ah, nah tuh. Anak-anaknya. Nah. Ada lagi kah? Yang perlu gue hancurin? Nah, hancurin aja ya. Satu, dua. Dan objektif Shattered frame memories pun kelar. Apakah ini perlu gue hancurin? Tuh ada laba-laba, guys. Mana tuh? Anaknya dulu. Anaknya dulu. Anaknya dulu. Anaknya dulu. Nah, sip. Nah, satunya lagi kena. Nah, mati kan. Kelar. Easy, busy. Lemon squeezy. Satu lagi nih. Nah. Sini, woy. Ah, dia kabur lagi. Kenapa laba-laba tuh larinya lebih cepat? Aduh. Aku mau nyesal memberantakin kamar ini. Kita hantem-hantemin aja yaudah. Bodo amat. Biasanya ada di sekitar sini. Hai, laba-laba. Where are you? Where are you, laba-laba? Tuh, kan ada di belakang sana, kan? Bener kan apa kata gue? Oke, mari kita lihat. Apakah kita bisa keluar dari sini? Kayaknya enggak ya. Ini tempat kita masuk tadi. Kamera. What? Apa penting? Bukan ada SLR juga. Buang aja udah. Enggak ada lagi, kah? Kayaknya sih enggak mungkin ya si keratrumnya di sini. Kemungkinan sih berarti ada di sekitar bagian exit. Coba kita pakai exit dulu ya, guys. Semoga aja ada. Dan equipment apa lagi yang perlu gue temuin di sini, gue juga enggak tahu. Tapi ya. Exit aja dulu ya. Nanti ya. Oke, kita udah bisa exit dan... Sepertinya bukan ini ruangannya. What? Mission complete. Berarti kalau seandainya gue udah buka pintu exitnya, gue udah enggak bisa balik ke dalam lagi ya. Dia bakalan otomatis ngeberhentiin gue di situ juga. Oke, guys. Hai. Close encounters. Mari kita lihat. Waktu yang kita butuhkan untuk mengeliminasi semua spider, 20 spider yang ada di sini adalah 12 menit, 13 detik. Hmm. Dan, benda-benda yang kita temukan adalah 2 benda dari 3 benda dan objektif yang kita selesaikan hanya 2 dari 5. Butter yang kita temuin 4 dari 7, Arachno Gauntleta incomplete. Gauntleta itu sebenarnya gue enggak tahu itu sebenarnya apa ya. Tapi ya, kita lanjutin dulu aja, guys. Kill it with fire. Thanks for playing the demo. Coming summer 2020. More levels, more weapons, more spiders, more upgrades, more fire. Alright, guys. Ya, kayaknya kita udah lanjutin dulu untuk episode berikut. Episode dari Kill it with fire ini. Kalau sudah kalian enjoy sama video ini, jangan lupa untuk drop a like, comment, kira-kira apalagi game yang kalian lihat gue mainin. And, guys. Jangan lupa juga buat share ke teman-teman kalian. Karena itu bakal membantu banget untuk membesarkan channel gue. Thanks for watching. Happy gaming and see ya. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!